selamat menikmati kolom komentar jika nanti ada ingin ditanyakan dan jangan lupa share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan baik teman-teman semua kita langsung buka google kemudian kita ketik di google itu dpmp dki jakarta ini khususnya di dki jakarta kita akan melihat progres pemantauan seperti apa sih guru-guru kita itu sudah sejauh mana mengerjakan pmm menyelesaikan pmm hingga aksi nyata dan seterusnya kemudian klik yang paling atas setelah ini ini adalah tampilan dari website bpmp dki atau lpmp dulu namanya kemudian di samping kanan jika teman-teman menggunakan laptop ataupun pc di sebelah kanan ada dashboard penggunaan platform kalau penggunaan hp karena layarnya kecil silahkan scroll aja ke atas dashboard kita klik nah ini kita loading nah ini kita bisa melihat progres capaian dari pengerjaan pmm di satuan pendidikan kita nah ini adalah tampilannya dashboard dari tampilan progres pemantauan pmm kemudian kita klik yang kabupaten kota kalau teman-teman ingin melihat satuan pendidikan teman-teman ini tampilan dashboard ya di kabupaten kota artinya ditingkat di DKI Jakarta nah disini ada yang mandiri berubah ya seperti apa capaiannya perlu ditingkatkan sekitar 994 ya yang 0 ini berarti belum belum sekolah itu belum menentukan kurikulumnya ada yang mandiri belajar sekian sekolah penggerak sp mandiri berbagi sekian nah ini progresnya ada 5 jadi yang dilihat itu yang dinilai itu dari pemantauan pmm itu ada 5 poin yang pertama mulai belajar artinya ini pertama kali ya berarti satuan pendidikan itu kalau memang masih kuning berarti dipertanyakan karena berarti belum sama sekali memulai untuk belajar atau mengakses atau mengeksplore pmm kemudian progres belajarnya gimana ketika sudah mulai apakah ada progres nah itu akan terdetek setiap setiap jam itu akan real time akan berubah ya kemudian aksi nyata sejauh mana sudah menyelesaikan aksi nyata di satuan pendidikan tersebut kemudian menggunakan assessment dan juga menggunakan perangkat ajarnya 5 poinnya nah ini adalah garis secara kesimpulannya ya atau hasil dari rata-rata ini 5 poin ini nah kalau teman-teman ingin melihat satuan pendidikan dan nilainya seperti apa itu bisa tinggal disini masukkan saja ya langsung aja NPSNnya kita masukkan ya ini contoh saja nah terhasilnya seperti apa nah ini adalah hasilnya sudah baik ya status sekolahnya adalah SP sekolah penggerak jadi akan terdetek langsung ya nah ini adalah progresnya mulai belajar progres seks nyata menggunakan assessment dan menggunakan perangkat ajar ya di bawah ada ininya ya keterangannya kemudian disini ada menu detail metrik ya silahkan nah ini detail metrik tuh ya secara spesifik lagi ya ada tingkatan pendidikannya disini satuan pendidikan yang tervalidasi jumlah senyata dengan usur kemiripan ya jadi teman-teman nah untuk DKI Jakarta juga sedang diminta ya mungkin provinsi lain juga yaitu terkait dengan e-form ya nah ini adalah tampilan e-formnya yang mana passwordnya akunnya adalah menggunakan NPSN ditambah 0.1 dan passwordnya itu NPSN jika belum dirubah kemudian klik sistem kemudian klik list pendataan nah disini diminta melaporkan disini ada 5 poin sudah input sudah input yang terakhir adalah kepala sekolah wajib untuk menginput sejauh mana progres pengerjaan PMM disatuan pendidikannya jadi yang belum tahu sekolahnya kepala sekolahnya silahkan lakukan pendataan di sekolahnya kemudian isi disini kalau belum input di klik ini kemudian input pendataan ya nah ini disini nanti tinggal di klik-klik saja ya wilayah yang mana sebagai apa status sekolahnya kurikulumnya jumlah guru berapa capaian jadi ini utamanya 7 topik ini ya yang harus diselesaikan meskipun gak diharuskan juga artinya ketika memang 7 topik ini sudah selesai lanjut lagi ke topik yang lainnya gitu ya silahkan di update secara berkala ya disini asesan murid perangkat ajar bukti karya dan seterusnya kalau sudah ya yang menyelesaikan guru yang dari 17 guru misalkan yang menyelesaikan topik 1 itu ada sekitar 10 ya 10 guru yang sudah menyelesaikan sampai aksi nyata upload aksi nyata ya dan perlu teman-teman ketahui ya bapak ibu kepala sekolah ataupun bapak ibu guru proses kurasinya saat ini yang tadinya 2 pekan biasanya di kurasinya di validasinya untuk saat ini karena sedang proses percepatan pengerjaan PMM pemantauan PMM maka kurasinya atau validasinya dilakukan sepekan sekali jadi silahkan segera upload aksi nyatanya dikerjakan PMM-nya agar segera di kurasi ya di setiap hari Rabu itu kalau gak salah akan di kurasi dan kami segera sudah keluar sertifikatnya atau hasilnya seperti apa dan jangan sampai salah ya ini adalah bagi teman-teman yang mau upload aksi nyata caranya dan disana biasanya ada terlihat aksi nyatanya itu sebagai guru kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah jadi jangan sampai salah salah kamar salah ruang gitu karena pasti akan tertolak nanti biasanya pelatihan mandiri jadi PMM itu banyak pembaruan ternyata teman-teman menu-menunya fitur-fiturnya itu berubah disini ada LMS ada ada disini juga ada selesi kepala sekolah ya untuk yang negeri dan seterusnya banyak fitur-fitur terbaru nah kemudian kalau untuk bukti karya bedanya maksudnya tambah karya saya disini saya sudah upload 2 kartikel sudah upload 6 praktik pembelajaran 1 praktik baik 1 RPP atau modal ajar silahkan teman-teman ya ini berbagi ya kemudian bedanya sama ksenyata itu kalau ksenyata tervalidasi artinya ada kuratim khusus yang untuk memvalidasi atau kuratornya disini topiknya tadi silahkan dilihat mana saja Merdeka Belajar ini bisa diurutkan ya sesuai rekomendasi judul A sampai Z ya jadi silahkan dicari saja dari yang paling baru misalkan kita cek nah ini paling baru berarti ya semakin ke bawah semakin lama yang sudah keluar duluan gitu jadi minimal 7 topik yang diminta disini silahkan di input jika sudah mengkolek data dari guru-gurunya di sekolah masing-masing mungkin itu saja bapak ibu semuanya mudah-mudahan bermanfaat video tutorial ini jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar nanti insyaallah kita akan bantu ya kalau ada apa kesulitan nanti disini ya misalkan belum terdetect nanti dicoba lagi aja karena biasanya terkadang ketika input belum keluar datanya npsn nya ya ketika kita sudah berapa menit lagi coba biasanya bisa gitu tergantung internet juga oke terima kasih mudah-mudahan manfaat ya jangan lupa like subscribe dan share video ini agar bermanfaat untuk rekan-rekan kepala sekolah ataupun guru yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati